Sejumlah pengurus dan kader Partai Bentukan Amin Rais, Partai Umat, rame-rame mengundurkan diri. Kini sudah ada 31 orang yang mundur di DPP Partai Umat Kota Depok. Dua petinggi Partai Umat juga memutuskan mundur menjadi pengurus partai. Selain pengurus, 4 DPC Partai Umat Kota Depok membubarkan diri. Setelah Agung Mozin dan Neno Warisman, para pengurus DPD Partai Umat Kota Depok, pencuma 26 orang menyatakan mundur. Sebelumnya, Neno Warisman anggota Majelis Syuro dan Agung Mozin Sekretaris Dewan Majelis Syuro Partai Umat tercatat merupakan salah seorang pendiri partai ini juga mundur. Bahkan mantan Wakil Ketua DPD Partai Umat Syah Rialcan mengatakan sekarang sudah ada 31 orang yang mundur di DPP Partai Umat Kota Depok. Selain pengurus diketahui juga seluruh pengurus dari 4 DPC Partai Umat Kota Depok memubarkan diri. Keempat DPC yang mengundurkan diri yakni DPC Partai Umat Kecamatan Cilodok, DPC Partai Umat Kecamatan Beji, DPC Partai Umat Kecamatan Pancoranmas, dan DPC Partai Umat Kecamatan Submajaya. Sementara dikutip dari Tribunews.com, humas DPP Partai Umat Mustafa Nahrawarda yang memberikan tanggapan terkait mundurnya para pengurus DPP Partai Umat Kota Depok. Menurut Mustafa, mundurnya para pengurus tersebut merupakan seleksi alam dari bagian suatu keanggotaan partai politik. Bahkan hal tersebut dianggap oleh Mustafa adalah hal yang wajar. Mereka akan mundur dengan sendirinya bila merasa ragu atau tidak yakin bisa menyesuaikan dengan ritme partai. Baik itu mundur sendiri karena keinginan pribadinya ataupun mundur bersama-sama. Kedati demikian, Mustafa tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Pasalnya dalam waktu dekat, Partai Umat sudah siap mengumumkan para pengganti pengurus yang hengkang tersebut. Bahkan hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, nama-nama calon anggota baru untuk menggantikan para mantan pengurus DPD tersebut sudah ada dalam daftar. Dengan begitu mundurnya puluhan pengurus DPD Kota Depok tidak akan berpengaruh pada Partai Besutan Amin Rais tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.